Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Setelah Wuli melemparkan cincin berisi seribu batu sumber ke Feng Hao, dia memeriksanya sebentar sebelum menyimpannya dengan puas. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu membawa dewa sumber bersamamu. Aku tidak suka masalah. Mengepung kota? Hehehe, itu tidak baik untuk reputasi suku roh penyihirmu, bukan? Dia berbicara dengan nada yang mengatakan dia sedang memikirkan demi Wuli, menyebabkan darah mengalir lagi dari sudut mulut Wuli. Dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, terdengar suara yang menggemparkan bumi dari jauh. Bumi bergetar lama sebelum menjadi tenang. Hehehe. Sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman setan. Dia memandang orang-orang dari suku roh penyihir seolah-olah dia sedang melihat mangsanya dan berkata, Kau tahu, aku bilang bahwa aku adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Sekarang, jika ada orang yang memiliki batu sumber, kamu bisa pergi selama kamu serahkan. Aku tidak akan menghentikanmu. Tiba-tiba, terjadi keributan di perkemahan suku roh penyihir. Beberapa murid elit mengeluarkan sepuluh batu sumber dan melayang pergi. Feng Hao tidak menghentikan mereka, tetapi mereka yang ingin memanfaatkan situasi untuk melarikan diri semuanya dimakan oleh sos bis gelap gulita yang menjaga sekeliling. Metode seperti itu segera membuat orang-orang dari suku roh penyihir menjadi lebih patuh. Saat ini, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan batu sumber hanya bisa berharap Wuli membawa lebih banyak batu sumber. Kalau tidak, mereka akan mati. Seseorang telah merampok seluruh suku. Orang-orang di kejauhan telah mempelajari sesuatu yang baru. Mereka telah hadir dari awal hingga akhir. Ketika mereka memikirkan metode orang ini, mereka bergidik. Orang ini murni iblis berkulit manusia. Dalam sekejap mata, dia telah merampok hampir 40 ribu batu sumber dan dewa sumber ilahi. Ini adalah angka astronomi dan godaan yang mengejutkan. Namun, saat ini, hati mereka tidak bisa terangsang. Melihat rawa yang bergulung-gulung, mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Beraninya mereka mempunyai pemikiran lain. Merampok dia. Apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Pada saat itu, mereka mungkin akan membawa bahaya besar bagi suku mereka, sama seperti suku roh penyihir. Bukankah dia memprovokasi bintang jahat ini dengan memprovokasi dia? Itu terlalu menakutkan. Jika saatnya tiba, dia akan membuka rawa ini untuk kotanya sendiri. Siapa yang berani tidak menyetujui permintaannya? Di sisi manusia, Houtian telah membagikan batu asal kepada para pemimpin berbagai faksi. Sekarang setelah mereka memperoleh batu asal dalam jumlah besar, mereka akan dapat mempertanggungjawabkannya sendiri ketika mereka kembali. Segera, mereka memiliki kesan yang lebih baik terhadap pria ini, yang merupakan orang asing bagi mereka. Jika bukan karena dia, dia mungkin tidak akan bisa kembali hidup-hidup, apalagi mendapatkan batu asal. Feng Hao, Klan Feng. Mereka semua memikirkan apa yang baru saja dikatakan Houtian. Mereka merasa sangat asing dengan Klan Feng. Akan sempurna jika dia bisa mengajaknya bergabung dengan pasukannya. Orang-orang yang berdiri di sini adalah orang-orang dari berbagai kekuatan Transcendent. Mereka percaya bahwa selama Klan Feng bukan kekuatan Transcendent, mereka pasti akan menerima perekrutan mereka. Ini bukan karena mereka percaya diri, tapi karena mereka percaya pada raksasa di belakang mereka. Ini adalah hal baik yang diharapkan oleh semua kekuatan. Bagaimanapun, meskipun pria ini aneh, budidayanya hanya di alam empat lubang Wu Huang. Dari segi budidaya, mungkin semuanya bisa mengalahkannya. Mereka hanya merekrutnya karena rawa. Setelah tinggal di dunia asal selama beberapa waktu dan menyaksikan kekuatan rawa, mereka dapat menentukan nilai rawa tersebut. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan itu, seseorang akan dapat melakukan apapun yang mereka suka di dunia asal, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Untuk sesaat, mereka semua memikirkan cara menarik pria ini ke pihak mereka. Lagipula, itu bukan hanya Klan mereka sendiri, dan ada banyak Klan lain di sekitar mereka. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan terpilih. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak ingin berselisih dengan Feng Hao. Ini bukan hanya karena dia telah menyelamatkan mereka. Itu karena mereka merasa pria ini sangat menakutkan. Waktu berlalu, dan pemandangan menjadi sangat sunyi. Orang-orang dari dua ras lain di kejauhan juga tidak pergi. Mereka menunggu hasilnya. Setelah sekitar satu setengah hari, sesosok tubuh merobek udara saat melintas dari jauh, dan tiba di langit dalam sekejap mata. Itu adalah Wu Li. Hah! Sudut mulut Feng Hao melengkung ketika dia melihat Wu Li tiba. Feng Hao tidak melihat ke arah Wu Li, dan dia hanya menatap kekejauhan sementara cahaya ungu melintas di matanya. Mencicit. Titik. Tanpa peringatan apapun, origin bis hitam legam mengembun dari rawa di bawah kakinya, dan melintas ke arah yang dia lihat. Itu sangat cepat, dan hanya bayangan yang terlintas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yang lain bingung, tapi secerca keheranan muncul di mata Wu Li. Persetan. Raungan suram dan geram bergema dari jauh, dan kemudian serangkaian ledakan dan raungan geram bergema saat sesosok tubuh menyerang secara eksplosif dari jauh. Itu Wu Neng. Dia sebenarnya ada di sini. Seseorang di belakang Feng Hao berseru kaget, dan suaranya benar-benar bergetar ketakutan. Jelas sekali semua ini karena nama Wu Neng. Wu Neng adalah pakar nomor satu dari klan Roh Dukun. Kudengar bahkan Wu Li pun tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawannya. Iya, Wu Neng memang sangat kuat, dan kemungkinan besar tidak ada seorang pun di alam asal yang bisa menekannya. Suara-suara ini memasuki telinga Feng Hao, dan ekspresinya berubah serius. Gemuruh. Pilar cahaya menyilaukan yang tampak seperti hitam pekat keluar dari tangan Wu Neng, dan ruang di sekitarnya beriak seperti danau. Sepertinya ia mampu menembus dunia dan langsung mengenai origen bis hitam legam yang mengejarnya. Semua orang menyaksikan pilar cahaya yang berkelap-kelip dengan kilau hitam pekat langsung menembus dada binatang asal. Tuan Wu Neng Perkasa, Tuan Wu Neng Perkasa, Tuan Wu Neng Perkasa. Semua anggota klan Roh Dukun bersorak saat melihat adegan ini. Jika bukan karena banyaknya binatang asal yang mengelilingi mereka, mereka pasti sudah menyerang Feng Hao. Meski begitu, mereka semua menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka dan siap menyerang. Namun, pemandangan selanjutnya membuat mereka merasa seolah-olah seember air es telah disiramkan ke atas kepala mereka, dan seketika membuat semangat mereka turun hingga titik beku. Semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Merasa. Meskipun sosbis hitam legam telah ditembus, cairan hitam legam yang berceceran ke segala arah sekali lagi mengembun, menyebabkan tubuhnya kembali ke keadaan semula. Ia membuka mulutnya yang hitam legam dan mengeluarkan jeritan yang menusuk saat ia mengejar Wu Neng seperti belatung yang menempel di tulang. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik, dan semua orang tidak dapat bereaksi. Kebal, kebal lagi. Makhluk aneh ini sepertinya tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Semua serangan tidak ada gunanya melawannya. Tidak ada cara untuk membunuhnya. Aneh sekali hingga membuat jiwa orang gemetar. Pakar nomor satu dari ras roh penyihir, Wu Neng, sangat terkenal di alam asal. Terlebih lagi, dia belum pernah dikalahkan sebelumnya, jadi bisa dikatakan hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkannya di alam asal. Namun, pastinya tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Ini karena tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menekannya sepenuhnya. Dan sekarang, ahli nomor satu dari ras roh penyihir sedang dikejar oleh binatang sumber berwarna hitam pekat. Hal ini menyebabkan bola mata semua orang jatuh ke tanah. Sialan, apa itu tadi? Wu Neng mengutuk saat dia melihat sumber binatang yang semakin dekat, tapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Wu Li memberitahunya tentang hal itu, dia tidak berani percaya bahwa itu benar dan bahkan memarahinya. Kebal terhadap serangan. Lelucon yang luar biasa. Jika ada makhluk di dunia ini yang kebal terhadap serangan, bukankah ia tak terkalahkan. Seluruh dunia akan dikuasai olehnya. Menurutnya, bagaimana mungkin makhluk sekuat itu tidak diketahui. Namun, ekspresi cemas Wu Li sepertinya tidak palsu. Jadi, setelah mereka melaporkannya, para tetua ras roh penyihir mempertimbangkan pro dan kontra dan memutuskan untuk memberi mereka batu sumber dan batu sumber ilahi dalam jumlah yang cukup. Namun, para tetua memberitahu mereka bahwa jika Wu Neng dapat membunuh makhluk aneh itu, mereka harus menyingkirkan mereka untuk selamanya. Wu Neng menjadi penuh percaya diri. Menurutnya, tidak ada makhluk dengan level yang sama yang tidak bisa dia bunuh. Namun, dia sekarang tahu bahwa dia salah. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dia bayangkan. Orang yang mengejarnya adalah salah satunya. Meskipun dia belum pernah mendengar makhluk seperti itu, seperti yang dikatakan Wu Li. Ia hampir kebal terhadap serangan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia kumpulkan, dia tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Hu! Melihat pemandangan ini, Feng Hao menghela nafas lega. Hatinya yang khawatir menjadi tenang. Seperti yang dia duga, selama seseorang tidak menerobos ke tahap sage, energi hampir tidak berguna melawan serangga ini. Ikan besar lainnya. Matanya bersinar terang saat dia melihat Wu Neng melarikan diri. Seolah-olah dia telah melihat tumpukan batu sumber melambai padanya. Ini buruk. Tidak jauh dari situ, Wu Li tersenyum pahit. Di kota, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan, Wu Neng tidak mau mendengarkan. Kini, dia berada dalam masalah. Ketika dia melihat senyum di wajah Feng Hao, dia tahu bahwa dia telah memberi Feng Hao alasan lain untuk memerasnya. Bukankah dia memberikan batu sumber kepada orang lain? Namun, jika seseorang tidak bertemu langsung dengan makhluk ini, akan sulit dipercaya. Harganya pasti mahal. Di dunia luar, harganya mungkin bukan batu asal melainkan nyawa mereka sendiri. Apa yang harus saya hentikan? Dia mengumpulkan kekuatan penyihir ilahi dan bertanya pada Feng Hao. Dia benar-benar terdiam, tapi kalau dipikir-pikir, jika dia memiliki penolong yang kuat, dia takut itu akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia langsung merasa jauh lebih baik. Berhenti. Bibir Feng Hao membentuk senyuman dingin saat dia bertanya, mengapa saya harus berhenti? Jika dia tidak memiliki sepasang murid ungu untuk melihatnya terlebih dahulu, tidak mungkin seseorang dengan level ini menyergap dan membunuhnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan meminta batu asal. Sebaliknya, dia akan membunuh orang seperti ini sejak awal. Tapi itu jelas tidak praktis. Tapi tidak apa-apa untuk membuat Dukun itu sedikit kesakitan. Mendengar pasukan Dukun mengaku kalah sekali lagi, cahaya di mata orang-orang klan roh Dukun meredup. Saat ini, mereka tidak lagi berani mengambil risiko. Ini. Satu kalimat memblokir kekuatan sihir yang tidak mampu dipertahankan, tidak bisa berkata-kata. Itu benar. Kenapa dia harus berhenti? Jika dia memaksa mereka keluar dari alam asal, klan roh Dukun hanya akan kehilangan hak untuk bersaing. Namun jika Wuneng dipaksa keluar dari alam asal, klan roh Dukun akan kehilangan hak untuk berdiri di puncak. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan dia memaksa Wuneng keluar dari alam asal. Seribu batu asal. Dia tahu bahwa hanya batu asal yang bisa menghentikan bandit tingkat vampir ini. Feng Hao mendengus, seolah dia tidak mendengar apapun. Kemudian, monster sumber lainnya mengembun di bawah kakinya. Dua ribu batu asal. Segera setelah dia selesai berbicara, binatang sumber itu menerkam ke arah Wuneng, mulutnya terbuka lebar seolah ingin menelan Wuneng utuh. Lima ribu batu asal. Saman Force segera panik. Ketika dia meneriakan harga ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan pakaiannya basah kuyuk. Itu lebih seperti itu. Hanya ketika dia mendengar nomor ini, Feng Hao mengungkapkan senyuman puas. Gerakan kedua genesis bis tiba-tiba terhenti, dan mereka kembali kerawa di bawah kakinya satu demi satu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlalu kejam. Hati para penonton di kejauhan bergetar hebat. Sayangnya orang ini tidak menjadi bandit. Apalagi dia bandit yang menarik karena dia berada di pihak yang benar. Wuneng tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Feng Hao dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak berhenti dan langsung terbang ke arah kota klan Roh Dukun. Feng Hao tidak menghentikannya. Dia tidak takut klan Roh Dukun tidak mau membayar. Fiuh! Kekuatan Dukun menghela nafas lega. Untungnya, para petinggi juga memperkirakan hal ini akan terjadi, jadi mereka telah menyiapkan 10.000 batu asal tambahan untuknya. Sudah merupakan suatu berkah bahwa dia hanya menggunakan setengahnya. Ada 24.630 batu asal dan sepotong sumber dewa di sini. Lihatlah mereka. Saat dia berbicara, dia melemparkan cincin ke Feng Hao. Merasa. Mendengar nomor ini, semua orang yang dekat dan jauh mau tidak mau menghirup udara dingin. Bahkan hati Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Jumlah ini terlalu besar. Bahkan kekuatan tertinggi dari klan dengan sumber vena mungkin tidak memiliki batu asal sebanyak ini dalam setahun, belum lagi penambahan sumber ilahi. Merasakan tatapan membara di sekelilingnya, Feng Hao segera mengerti mengapa Saman Force sengaja mengungkapkan nomor ini. Dia tidak punya niat baik. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti ini. Feng Hao mendengus pelan, ekspresinya menjadi gelap. Dia adalah anggota ras manusia. Meskipun tidak ada yang berani memprovokasi dia di alam asal, bagaimana jika dia meninggalkan alam asal? Jika berita tentang seseorang yang memiliki batu asal dalam jumlah besar tersebar, pasti tidak akan ada kedamaian. Saat ini, dia dan klan Feng tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kekayaan sebesar ini. Tapi ketika dia memikirkan Huang Tianyun, hatinya menjadi tenang. 993. Hal ini dengan cepat menyebar dari mulut dua ras lainnya. Seketika, hal itu menyebabkan keributan besar, dan semua orang yang mendengarnya terkejut. Satu orang telah merampok seluruh ras, dan itu adalah ras roh penyihir, yang kekuatan rata-ratanya berada di peringkat 10 besar. Semua orang berusaha mencari tahu kebenaran masalah ini, namun hasilnya membuat mereka semakin terkejut. Wu Neng, ahli terkuat dari ras roh penyihir, harus membayar 5 ribu batu asal untuk menebus nyawanya. Kalau tidak, dia pasti akan dipaksa keluar dari dunia asal. Berita ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Nama besar Wu Neng dikenal oleh mereka yang sudah lama tinggal di dunia asal. Dia adalah salah satu dari sedikit pakar puncak di dunia asal, dan dia belum pernah dikalahkan. Namun kini, dia terpaksa menggunakan batu asal untuk menebus nyawanya. Ini sulit diterima semua orang. Ia praktis kebal terhadap semua serangan dan bisa melahap segalanya. Apakah memang ada makhluk kejam di dunia ini? Meski tidak bisa memastikan, semua ras yang menerima kabar tersebut mengeluarkan perintah. Jangan mengambil inisiatif untuk memprovokasi ras manusia. Perlombaan roh penyihir adalah contoh terbaik. Belum lagi kematian begitu banyak elit, mereka terpaksa membayar 40 ribu batu asal untuk sumber ilahi. Harga yang begitu menyakitkan membuat mereka tidak memprovokasi ras manusia. Jika tidak, hal buruk akan terjadi. Setelah mendapatkan batu asal, Feng Hao mengingat binatang asal dan menggabungkannya kembali ke rawa di bawah kakinya. Kemudian, dia dan kelompok haotian bergegas kembali ke kota manusia. Ayo pergi. Wu Li menatap bagian belakang sosok itu sampai menghilang. Baru kemudian dia berbalik dan berbicara dengan lembut sebelum memimpin untuk pergi. Bagi mereka, hasil ini dianggap sebuah keberuntungan. Bagaimanapun, Feng Hao menepati janjinya dan tidak mempersulit mereka setelah mengambil batu asal. Ini sudah merupakan berkah tersembunyi. Karena Feng Hao tidak berbicara, haotian dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Ketika mereka kembali ke kota manusia, Feng Hao melihat dua sosok cantik berdiri di tembok kota, memandang ke arahnya. Wajahnya yang sedingin es melembut, dan senyum tipis terlihat di bibirnya. Kakak Hao. Joan of Arc dan Wan Xin melompat dari tembok kota dan menerkam ke arah Feng Hao. Kembali. Feng Hao mengeluarkan perintah kepada ratu serangga. Segera, rawa di bawah kakinya terguling dan menghilang dalam sekejap mata. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, haotian dan orang lain di sampingnya menghela nafas lega. Setelah melihat kekuatan rawa aneh ini, meskipun mereka tahu rawa itu tidak akan menyerang mereka, mereka tetap merasakan banyak tekanan. Seolah-olah ada beban berat di hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Apa-apaan itu? Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao membiarkan makhluk aneh ini pergi. Apakah dia tidak takut mereka akan berkomplot melawannya? Atau apakah dia begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri? Satu demi satu pikiran terlintas di benak mereka. Mereka tidak dapat menemukan jawabannya, namun mereka tidak berani untuk tidak setia. Bukankah mereka peri langit kembar yang misterius? Setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, mereka menyadari bahwa sepasang wanita cantik di depan mereka adalah dewa langit misterius yang legendaris dari Istana Suantian. Mereka masih teringat kejadian yang terjadi belum lama ini. Karena kedua wanita ini, penduduk Istana Suantian berada dalam keadaan kacau. Tapi sekarang, kenapa mereka tiba-tiba berkumpul dengan pria aneh ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa peri kembar langit misterius sedingin es dan tidak peduli pada siapapun? Mengapa mereka melemparkan diri mereka kepelukan seseorang seperti gadis kecil itu? Penampilan imut dan tak berdaya itu membuat hati mereka hancur. Belum lagi penampilan kedua wanita ini, kekuatan mereka juga jempolan. Tidak mungkin menemukan kesalahan pada mereka. Mereka memang pecinta idaman di hati semua pria. Sebelumnya, mereka memiliki sedikit hayalan. Jika bukan karena adegan Feng Hao menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, mereka pasti sudah bergegas mendekatinya. Ketika mereka melihat Hautian, mereka menemukan bahwa orang ini sepertinya sudah mengetahuinya. Dia bahkan memiringkan kepalanya ke samping. Semuanya, aku akan pergi. Setelah mesra dengan kedua wanita itu, Feng Hao berbalik dengan wajah penuh kebahagiaan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hautian dan yang lainnya, lalu menarik kedua wanita itu dan terbang menuju kota. Saudaraku, harap tunggu. Melihat dia hendak pergi, Yan mau memanggil. Anda ingin bertanya apakah saya keturunan keluarga Yan, bukan? Melihat itu dia, Feng Hao sudah tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dia langsung berkata, nama keluarga saya adalah Feng. Feng Hao menyampaikan salam saya kepada patriarki Yan Hautian. Setelah mengatakan ini, Feng Hao memberinya senyuman ramah dan dengan cepat menarik kedua wanita itu menjauh. Kepala keluarga Yan mau terkejut. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, dia hanya melihat tiga sosok terbang menuju kota. Matanya sedikit menyipit, dan pandangannya menjadi jauh. Dari nada suaranya, sepertinya dia mengenal patriark. Setelah merenung sebentar, dia masih belum bisa memahaminya. Dia melonjak dan berubah menjadi sambaran petir saat dia terbang menuju kota. Dia ingin segera kembali ke klan dan bertanya pada pria aneh ini apa hubungannya dengan keluarga Yan. Namun, melihat sikap Feng Hao terhadapnya, dia merasa bahwa mereka harus memiliki semacam hubungan persahabatan. Orang-orang lainnya saling melirik dan mengikuti. Mereka harus melaporkan masalah ini secepat mungkin. Yang terpenting, mereka harus mengetahui latar belakang klan Feng ini dan apakah mereka dapat mengikat mereka. Ini terlalu penting. Selama mereka memiliki orang ini, mereka tidak akan terkalahkan di alam asal. Pada saat itu, mereka akan memiliki batu asal sebanyak yang mereka inginkan. Menggunakan kekerasan secara alami tidak akan berhasil. Itu hanya akan mendorong orang ke pihak lain, jadi metode mengikat mereka ini sangatlah penting. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Istana Suantian dan keluarga Yan memiliki harapan terbesar karena kedua klan ini jelas terkait dengan Feng Hao. Secara khusus, hubungan antara dia dan dua wanita dari Istana Suantian terlihat jelas. Ketika saatnya tiba, selama Istana Suantian memberikan sedikit tekanan atau memainkan kartu emosional, peluang keberhasilannya tidak akan sebanding dengan faksi lain. Patriark, apakah Anda kenal seseorang bernama Feng Hao? Yan Mo berdiri di depan meja Yan Aotian dan bertanya dengan hormat. Feng Hao. Yan Aotian segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu menanyakan hal ini? Dia samar-samar merasa bahwa orang ini telah memasuki alam asal dan menimbulkan masalah besar. Hu. Yan Mo tahu bahwa Yan Aotian pasti telah bertemu Feng Hao. Namun, dia tidak tahu mengapa keduanya bertemu dan apa hubungan mereka. 994. Patriark, sesuatu terjadi di alam asal beberapa hari yang lalu. Yan Mo tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu sesuatu yang tidak dia ketahui pasti telah terjadi, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menceritakan kejadian tersebut tanpa melebih-lebihkan sedikitpun. Anda mengatakan bahwa Feng Hao menggunakan makhluk untuk merampok ras roh dukun. Yan Aotian segera berdiri dengan ekspresi heran di wajahnya. Itu benar. Yan Mo mengangguk, mengeluarkan sebuah cincin, dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Ini adalah kompensasi dari ras roh dukun. Ini seratus batu asal per orang. Anda tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi. Yan Aotian tidak mengambil cincin itu. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang menenangkan. Jika dia pernah mendengar tentang asal mula ilahi, dia pasti akan memimpin tim juga. Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Bagikan batu asal ini kepada orang yang lebih tua dan jelaskan alasannya kepada mereka. Yan Aotian menghela nafas dan berkata, Ya, dipahami. Yan Mo mengangguk dan mengambil kembali cincin itu. Cara dia memandang Yan Aotian jelas lebih hormat. Fiuh! Yan Aotian menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya, Ngomong-ngomong, makhluk apa yang digunakan Feng Hao? Ini. Yan Mo menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu. Dia belum pernah melihat makhluk seperti itu, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak ada catatan tentang makhluk seperti itu di buku-buku kuno. Dia tidak mengerti dari mana Feng Hao mendapatkan makhluk seperti itu. Karena kebal terhadap semua serangan, bagaimana Feng Hao menundukkannya. Jelaskan ciri-ciri dan kemampuan makhluk tersebut secara detail. Yan Aotian merenung sejenak sebelum berkata, Ya, dipahami. Yan Mo menjawab, Makhluk itu tampak seperti rawa, tapi penuh kehidupan dan bisa terbelah. Ia bisa melahap segalanya, dan bahkan bisa mengabaikan pertahanan orang-orang yang levelnya sama denganku. Ia juga bisa kebal terhadap serangan roh dukun. Pakar nomor satu klan, Wu Neng. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas panjang, dan keringat muncul di dahinya. Hal itu terlalu menakutkan. Itu jelas merupakan hal paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Jika bisa tumbuh, pasti akan menjadi makhluk paling menakutkan di dunia. Imunitas melahap terbagi. Setiap kemampuan mengejutkan Yan Aotian. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa makhluk yang menentang surga itu ada, dia percaya bahwa Yan Mo tidak berbohong padanya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin pergi ke alam asal untuk memeriksanya sendiri. Satu orang merampok seluruh ras. Memikirkan hal ini, mulut Yan Aotian bergerak-gerak. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan targetnya adalah ras roh penyihir, yang jauh lebih kuat daripada ras manusia. Anak itu telah tumbuh sampai saat ini. Matanya bersinar karena emosi. Baru beberapa bulan sejak mereka bertemu. Saat itu, Feng Hao telah membuka satu lubang tepat di bawah hidungnya. Tapi sekarang, dia telah mencapai empat lubang dan mengendalikan makhluk sekuat itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Hao melakukannya. Atau putrinya yang punya selera bagus. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan senyuman tipis terlihat di bibirnya. Sebagai ayah Yan King, dia tentu berharap putrinya dapat menemukan kebahagiaannya sendiri dan menemukan suami yang dapat diandalkan. Namun dengan kekuatan dan bakatnya, hampir mustahil menemukan seseorang yang setara atau lebih kuat darinya. Namun, semuanya terjadi secara kebetulan. Dia pernah bertemu orang seperti itu di benua surga Beladiri, seseorang dengan bakat biasa-biasa saja. Tapi sekarang, prestasinya sudah cukup untuk membuatnya semakin menghormatinya. Itu standar yang terlalu tinggi. Keluarga Feng Ah. Mata Yan Aotian sedikit menyipit. Dia ingat beberapa informasi tentang benua surga Beladiri. Itu juga karena dia telah bertemu Feng Hao sehingga dia sengaja mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Hasilnya mengejutkannya. Naik turunnya keluarga Feng sepertinya karena dia, dan kali ini, mereka langsung bergegas ke puncak benua surga Beladiri. Dia jelas tahu bahwa mustahil untuk bergabung dengan keluarga Feng. Pergi dan panggil Yan King untuk menemuiku. Setelah berpikir sejenak, mata Yan Aotian berbinar. Dia memberi perintah pada Yan Mo di depannya sebelum duduk dengan senyum puas di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya Sun Wukong, Anda tidak dapat lepas dari gunung lima jari Sang Buddha. Dengan hubungan seperti itu, mudah untuk mengikat mereka. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa dia mengendalikan makhluk aneh ini sudah cukup untuk membuat siapapun memandangnya dengan serius. Jika orang seperti itu tidak layak menjadi menantu keluarga Yan, lalu siapa? Kalau dipikir-pikir, orang-orang tua itu tidak akan keberatan setelah melihat manfaat sebesar itu, bukan? Yan Mo meliriknya dengan heran. Setelah memberikan tanggapan hormat, dia pergi dan berjalan menuju Yan King. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di Istana Suantian, tetapi targetnya adalah Master Istana Suantian dan Hao Tian. Ketika dia mengetahui bahwa Feng Hao adalah kekasih Joan of Arc dan Wan Xin di benua surga Beladiri, dia juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Seseorang dari benua surga Beladiri telah merampok ras roh Dukun. Dia merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Sepertinya tidak ada cara untuk menghentikan kebersamaan mereka. Master Istana Suantian menghela nafas. Dia memikirkan kata-kata yang diturunkan Nenek Mo yang beberapa hari yang lalu. Jangan ganggu pernikahan mereka. Dia tidak mengerti mengapa leluhur yang tidak pernah peduli dengan urusan duniawi tiba-tiba menurunkan perintah seperti itu. Mungkinkah itu karena dia? Master Istana Suantian tercengang. Mungkinkah Nenek Mo yang telah meramalkan hal ini sebelumnya? Saya tahu tentang masalah ini. Anda tidak perlu ikut campur. Ingatlah untuk membangun hubungan baik dengannya saat Anda kembali ke alam asal. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya menjelaskan kepada Hao Tian. Dipahami. Hao Tian menganggup dan pergi. Faktanya, dia sudah memperkirakan hasil ini. Peri Suantian tidak hanya tidak akan diejek oleh negara-negara besar karena bersama dengan orang seperti itu, tetapi mereka juga akan iri ketika menerima berita tersebut. Memang benar, para pemimpin kekuatan luar biasa yang menerima berita tersebut semuanya tersentuh oleh nasib baik Istana Suantian. Mereka semua memikirkan cara untuk menutup jarak antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, mereka juga menyelidiki kekuatan macam apa klan Feng itu. 995 Di rumah yang agak mewah di alam asal, Feng Hao, Joan of Arc, dan Wan Xin sedang duduk di sebuah pavilion kecil. Mereka bertiga berbicara dan tertawa bahagia, dan wajah mereka penuh dengan senyuman bahagia. Reuni ini tidak terjadi dengan mudah. Mereka semua tidak mau dipisahkan lagi. Dalam hal ini, Feng Hao hanya bisa berjanji bahwa selama mereka mau, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Jika sebelumnya, masih sulit untuk menikahi dua wanita dari Istana Suantian. Tapi sekarang, setelah kejadian klan roh penyihir, dia yakin Istana Suantian tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, cepat atau lambat kedua wanita itu akan menikah. Linger, Siner, sebenarnya, ada beberapa hal yang belum ku beritahukan padamu. Di bawah tirai malam, ekspresi Feng Hao sedikit suram. Melihat kedua wanita yang penuh kasih sayang, matanya dipenuhi rasa bersalah. Apa masalahnya? Joan of Arc dan Wan Xin juga berhenti tersenyum. Mereka sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan Feng Hao. Sebenarnya, setelah meninggalkan ibu kota Silan, aku menyembunyikan satu hal darimu. Feng Hao ragu-ragu sejenak, tetapi masih memberitahunya bagaimana dia bertemu King Wu dan apa yang terjadi. Dia tidak menyembunyikan apapun. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa akan ada kelemahan dari penggabungan atribut yang berbeda. Feng Hao berkata sambil tersenyum masam. Saudara Hao, apa yang terjadi dengan saudari itu? Apakah kamu menemukannya? Yang mengejutkan, Joan of Arc tidak marah setelah mendengarkannya. Sebaliknya, dia bertanya padanya dengan sedikit khawatir. Linger, apakah kamu tidak marah? Feng Hao memandangnya dengan heran. Tentu saja aku tidak marah. Jika bukan karena saudari itu, kita mungkin tidak akan pernah bertemu saudara Hao lagi. Joan of Arc berkata dengan serius. Meskipun dia berharap orang itu bisa menjadi dirinya sendiri, itu semua telah terjadi. Dengan tidak adanya mereka berdua, hal semacam itu bisa terjadi. Apakah dia akan membiarkan Feng Hao mati karena nafsu? Ya, saudari itu adalah penyelamat saudara Hao. Bagaimana kita bisa menyalahkannya? Wan Xin juga menekan rasa cemburu di hatinya dan berkata. Adalah suatu kebohongan jika mengatakan bahwa tidak ada rasa iri di hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa Feng Hao sangat mencintai mereka, jadi mereka tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Saudara Hao, ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Joan of Arc mendesaknya. Setelah saya meninggalkan Gunung Raja Suci, saya datang ke wilayah Nefrite. Feng Hao menjadi tenang dan berbicara tentang apa yang terjadi setelah dia pergi. Setelah mendengarkan keheranan kedua wanita itu, mereka akhirnya mengerti mengapa Feng Hao masih bisa mengikuti jejak mereka. Hubungannya dengan King Wu, Yu Ning yang baik hati, dan kemudian masalah dengan Yan King, dan bahkan Huang Su Yue. King Wu dan King Meng merasa kasihan pada King Wu, yang harus membesarkan King Wu sendirian. Ketika mereka mendengar bahwa mereka telah dibawa pergi oleh orang misterius, mereka memohon kepada Feng Hao untuk membawa King Wu dan King Meng kembali. Adapun Yu Ning, wanita baik hati yang lebih memilih disakiti daripada menyakiti orang lain, mereka menyetujuinya. Ketika Feng Hao menyebut Huang Su Yue, kedua wanita itu menangis dan memohon Feng Hao untuk menghidupkannya kembali. Di mata mereka, Huang Su Yue terlalu menyedihkan. Tidak hanya dia diculik oleh Feng Hao dari tanah terlarang klan Phoenix, dia bahkan mengorbankan hidupnya untuknya. Sikap Huang Su Yue yang tidak mementingkan diri sendiri membuat mereka tidak mungkin merasa cemburu. Namun, ketika Feng Hao memberitahu mereka tentang Yan King, kedua wanita itu menatapnya dengan getir. Namun, tidak dapat disangkal bahwa jika bukan karena Yan King, Feng Hao tidak akan pernah mencapai langkah ini, dia juga tidak akan mendapatkan atribut tiang petir. Dia tidak akan bisa menembus dunia satu bukaan dengan mudah. Namun, apa yang Feng Hao tidak katakan adalah bahwa dia telah memahami dao siklus langit dan bumi. Hal ini tidak dapat dikatakan, atau mungkin akan mempengaruhi kedua wanita tersebut. Namun, dia lebih berterima kasih kepada Yan King. Jika dia tidak menerobos ke alam satu bukaan dengan bantuannya, dia tidak akan pernah memahami dao di tanah suci-suci medis bahkan jika dia telah melihat dao siklus. Dapat dikatakan bahwa Yan King selalu menjadi bintang keberuntungannya. Soal kabut barat, warisan atribut tiang petir milik Zantian. Semuanya merupakan titik balik yang mengubah nasibnya. Saudara Hao, lain kali kamu harus ingat untuk tidak bersama wanita asing ketika kamu memadukan atribut yang berbeda. Joan of Arc berkata padanya dengan marah. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok putih ke pinggangnya. Orang ini sebenarnya menemukan tiga atau empat wanita di belakangku. Apa yang bisa kutanggung? Jika aku tidak memberinya pelajaran, istana tidak akan bisa menampungnya. Tidak, aku tidak akan pernah melupakannya. Feng Hao menyeka keringatnya dan menjamin rasa sakit di pinggangnya membuatnya terengah-engah. Ekspresinya sangat berlebihan, yang membuat kedua gadis itu semakin tersenyum. Ya, Sister Linger ada di sini. Lain kali kamu bergabung, Sister Linger bisa bersamamu. Wan Sin melepaskan tangannya dan berkata dengan bercanda. Ya. Joan of Arc merespon tanpa sadar. Kemudian dia menyadarinya. Wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Dia mengambil kembali tangannya dan menutupi wajahnya. Dia berkata kepada Wan Sin, Saudari Siner sangat jahat. Akulah yang ingin bersama Saudara Hao. Wan Sin bertanya dengan sedikit geli, Bukankah kakak Linger ingin bersama kakak Hao? Ya, itu bukan aku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Kakak Hao adalah orang jahat, dan kakak Sin, R adalah orang jahat. Saat ditanyai, Joan of Arc menjadi sedikit tidak koheren. Akhirnya, dia berpura-pura marah dan berbalik, mengabaikannya. Oke, oke, ini semua salahku. Aku orang jahat, oke. Feng Hao berdiri dan berjalan mendekat. Dia dengan lembut memeluk tubuh lembut dan halus kiongling dan dengan lembut berbisik ke telinganya. Nafasnya yang panas membuat bulu kuduknya merinding di lehernya yang putih seperti angsa. Di bawah serangannya yang lembut, meskipun kedua wanita itu berteriak berulang kali, mereka dengan cepat menurutinya. Mereka bersandar satu sama lain dan menghitung bintang di langit. Kurang dari setengah periode satu bulan yang disepakati dengan Yun King Shan telah berlalu, jadi dia tidak terburu-buru untuk keluar dan mengumpulkan kekuatan besar untuk membahas sumber vena di Genesis Beast Swamp. Karena dia ingin memanfaatkan kekuatan klan bulu Qian. Dengan begitu, dia akan menjadi cukup kuat. Pada saat itu, dia akan mengambil keputusan akhir tentang bagaimana sumber vena akan didistribusikan. Jadi hari ini, dia bersembunyi di Manor bersama kedua wanita itu. Dia tidak melihat satu pun tamu dan bahkan menghentikan utusan yang dikirim oleh kekuatan luar biasa di pintu. Tuan muda Feng Hao, ada seorang gadis bernama Yan King di luar yang ingin bertemu denganmu. Seorang murid istana Suantian berkata ke Gazeba dari jauh. 996. Feng Hao tidak terkejut, tapi dia tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Namun, itu adalah hal yang bagus. Setidaknya, itu berarti Yan Aotian telah menyetujui dan berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Yan. Namun, wajah Qiong Linger dan Wan Xin terlihat pahit. Dapat dikatakan bahwa di antara wanita yang disebutkan Feng Hao, Yan King adalah orang yang paling membuat mereka iri. Hubungannya yang mendalam dengan Feng Hao membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka takut Feng Hao akan dibawa pergi. Bagaimanapun, Yan King dan Feng Hao telah mewujudkan pernikahan mereka, tetapi mereka belum mencapai langkah itu. Qiong Linger ada di sini, mengapa kamu tidak pergi dan menyambutnya? Qiong Linger cemberut dan mendorong Feng Hao menjauh. Dia menatapnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Linger, ini. Feng Hao berdiri di sana dan berada dalam dilema. Dia menggaruk kepalanya dengan cemas, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat ke arah Wan Xin untuk meminta bantuan. Oke, oke, kakak Linger, jangan mempersulit kakak Hao. Wan Xin menghela nafas lega dan memelototinya. Lalu dia menghibur Johan of Arc. Meskipun dia juga sangat cemburu, apa yang telah dilakukannya tidak dapat dibatalkan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Untuk bisa bersama Feng Hao, dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Bagaimanapun, Yan King sangat membantu Feng Hao. Tanpa dia, mungkin tidak ada Feng Hao saat ini. Bahkan ketika mereka berada di Silan, dia mungkin tidak bisa memenuhi janjinya dan membuka lembaran baru. Oleh karena itu, dia masih berterima kasih kepada Yan King. Jika mereka bisa hidup harmonis, bukanlah hal yang buruk untuk memiliki saudara perempuan yang perhatian terhadap pria yang dicintainya. Ayo pergi dan sambut mereka bersama. Setelah beberapa bujukan, Johan of Arc ditarik oleh Wan Xin dan berjalan menuju Aula bersama Feng Hao. Yan King datang sendiri karena dia tahu apa yang harus dia hadapi. Kedua wanita ini adalah kekasih masa kecil Feng Hao. Feng Hao sudah memberitahunya tentang hal itu. Dia juga siap secara mental, jadi dia menolak ditemani Yan Mo. Saat ini, dia sedang duduk sendirian di ruang tamu dengan tangan terjalin. Matanya berkedip, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Telapak tangannya berkeringat. Dia takut. Bagaimana jika Johan of Arc tidak menerimanya? Ini pasti adik Kinger, kan? Setelah serangkaian langkah kaki, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya, mengejutkan perhatiannya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat dua wanita cantik yang tidak kalah dengannya berdiri tidak jauh di depannya. Yang satu mempunyai wajah lonjong yang elok, mata sebening air musim gugur, hidung mancung, dan bibir ceri yang sepertinya diukir oleh karya luar biasa dari langit. Dia mengenakan gaun ungu muda yang agak ketat yang dengan sempurna menampilkan sosok anggunnya. Dia seperti teratai salju yang mekar, anggun dan seperti dunia lain, seperti peridunia fana. Dia saat ini dengan penuh rasa ingin tahu mengukurnya, dan di dalam matanya yang jernih, sebenarnya ada sedikit rasa cemburu. Sedangkan untuk yang lainnya, dia mengenakan gaun putih bulan yang sama dengannya. Tubuhnya secara alami tertutup es. Saat matanya beralih ke arahnya, dia menunjukkan senyuman tipis. Feng Hao, yang berdiri di belakang mereka dengan ekspresi malu dan khawatir, sama sekali diabaikan olehnya. Dia berdiri dan pergi untuk menyambut mereka. Kinger menyapa kakak perempuan Siner dan adik perempuan Linger. Yan King menyapa mereka sambil tersenyum. Aku pernah mendengar dari Feng Hao bahwa kakak perempuan Siner dan kakak perempuan Linger adalah kekasih masa kecilnya. Kinger sangat iri pada mereka. Dengan satu kalimat, jarak antara mereka berdua langsung diperpendek. Haha. Wan Xin menyipitkan matanya sambil tersenyum dan meraih tangannya dengan penuh kasih sayang. Kakak Hao dan aku juga telah mendengar tentangmu. Adik Kinger, terima kasih atas bantuanmu kepada kakak Hao. Semua wanita suka mendengarkan kata-kata lembut dan kata-kata manis. Setelah bertukar beberapa kata, ketiga wanita itu mengobrol bersama. Pada akhirnya, Feng Hao terlempar ke samping, dan tidak ada yang peduli padanya. Fiuh. Melihat mereka rukun tanpa berkelahi, Feng Hao menghela nafas lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan berjalan mendekat. Kami tiga saudara perempuan sedang mengobrol. Kenapa kamu ada di sini? Pergi ke tempat yang sejuk. Saat dia mendekat, Wan Xin menoleh, memelototinya, dan berkata dengan arogan. Eh. Feng Hao memandangnya dengan heran. Kemudian dia melihat ke arah Joan of Arc, yang menatapnya, dan Yan King, yang tersenyum lucu. Dia berjalan keluar sambil tersenyum masam. Elder Sister Kinger, bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukannya dengan Elder Brother Hao? Saat hendak keluar dari ruang tamu, pertanyaan Joan of Arc hampir membuatnya terjatuh ke tanah. Pergi, pergi. Bukan urusanmu di sini. Saat dia menoleh, dia diusir oleh ketiga wanita itu lagi. Dia hanya bisa berjalan keluar dengan ekor di antara kedua kakinya. Namun, ada senyuman puas di wajahnya. Tampaknya haremnya tidak akan terbakar. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Saudara Hao Tian. Tidak lama setelah keluar dari halaman, Feng Hao melihat sosok Hao Tian dan memanggilnya. Saudara Feng. Hao Tian berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, dan nadanya sangat sopan. Setelah kejadian ini tersebar, Feng Hao tinggal di Istana Suantian. Setiap kekuatan luar biasa ingin bertemu dengannya, dan mereka semua datang kepadanya untuk memohon. Oleh karena itu, selama periode ini, dia menjadi pria yang populer di mata semua orang karena Feng Hao. Secara alami, dia mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, dia secara alami harus lebih sopan kepada Feng Hao. Saudara Hao Tian, terima kasih atas keramah tamahan Anda hari ini. Feng Hao menyambutnya dengan wajah penuh senyuman. Sama-sama, itu tugasku. Itu tugasku. Ini adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Bagaimana Hao Tian bisa menolak? Oleh karena itu, akhir-akhir ini, dia hampir memperlakukan Feng Hao dengan baik, karena takut dia akan diculik oleh kekuatan lain. Saudara Hao Tian, ada sesuatu yang mengganggumu. Setelah beberapa salam sopan, Feng Hao mulai berbisnis. Tolong bicara, Saudara Feng. Senyuman Hao Tian sedikit memudar. Seperti ini, saya kebetulan menemukan fenogenesis, jadi saya ingin membaginya dengan semua orang. Senyum tipis terlihat di sudut mulut Feng Hao saat dia berbicara dengan nada yang sangat santai. Oh. Hao Tian tidak bereaksi sesaat pun. Dia memandang Zhou Yuan dengan heran dan bertanya, Saudara Feng, apakah maksud Anda-Anda menemukan pembuluh darah genesis? Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan terkejut Hao Tian, Feng Hao tersenyum dan berkata, Saya menemukan pembuluh darah genesis, dan itu adalah pembuluh darah genesis pribadi saya. Tetapi saya merasa bahwa satu orang tidak membutuhkan begitu banyak, jadi saya ingin mencari beberapa orang untuk berbagi. Saya aku perlu menyusahkan Saudara Hao Tian untuk memberi tahu mereka. Jika ada yang tertarik, mereka bisa bergabung. Terkesiap. Hao Tian menghela napas pelan, dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya saat dia mengangguk. Saya mengerti. Jangan khawatir Saudara Feng, saya akan memberi tahu mereka. 997 Akan ada kelompok besar sosbis karena sosbis dilahirkan di daerah dengan sumber energi yang melimpah. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan sosfain, dia harus membersihkan sosbis di sekitarnya terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa jumlah sosbis di suatu tempat dengan sosfains pasti akan melebihi 4 digit. Di hadapan sejumlah besar sosbis, bahkan orang terkuat di suku spiritual Dukun, Wu Neng, tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, mendapatkan sumber vena jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Namun, saat memikirkan makhluk aneh yang dimiliki Feng Hao, Hao Tian langsung merasa lega. Mungkin mustahil bagi orang lain, tetapi itu adalah hal yang mudah bagi Feng Hao. Dengan rawa aneh itu, membersihkan sekelompok sosbis bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Feng Hao ingin membaginya dengan berbagai kekuatan. Dia samar-samar menebak bahwa Feng Hao seharusnya menjadi kekasih Joan of Arc di benua Tianwu. Bisakah dia melahap seluruh sumber vena sendirian? Itu sungguh mustahil. Mengesampingkan apakah berbagai kekuatan mau atau tidak, dan apakah mereka diam-diam akan berkomplot melawannya, dia hampir yakin bahwa keluarga Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menggali sumber vena. Ini karena bahkan sepuluh kerajaan besar di dunia primordial tidak memilikinya. Genesis bis setara dengan tubuh tertinggi. Ini adalah kebenarannya. Berapa banyak badan tertinggi yang bisa dimiliki oleh sebuah vaksi di level 10 kerajaan besar. Oleh karena itu, urusan pertambangan harus dilaksanakan dengan kerjasama kekuatan yang luar biasa. Berbagi itu mutlak diperlukan, karena dianggap masing-masing mengambil apa yang dibutuhkannya. Namun, jumlah pembagiannya masih di tangan Feng Hao. Sebab, dia menguasai rawa aneh itu. Bisa dibayangkan bahwa meskipun mereka tahu di mana sumber vena berada, dengan rawa yang menjaganya, siapa yang bisa menerobos masuk. Bahkan klan Roh Fudo dan klan Qian Feder tidak mampu melakukan hal seperti itu, apalagi ras manusia. Oleh karena itu, ketika Hautian menyampaikan berita tersebut kepada para manajer dari berbagai kekuatan transcendent, mereka hanya perlu merenung sejenak sebelum mereka memahami maksud Feng Hao. Dalam sekejap, mereka semua menanggapi masalah ini dengan serius dan menyampaikan berita tersebut kembali ke kekuatan transcendent masing-masing. Masalah pada level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Hanya para pemimpin kekuatan transcendent utama yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Lagipula, ini bukan hanya masalah satu peristiwa saja, tapi sesuatu yang akan berdampak jangka panjang. Begitu keputusan dibuat, keputusan itu akan terus berlanjut selama tidak ada hal buruk yang terjadi. Menemukan vena asal itu sulit, dan merebut vena asal bahkan lebih sulit lagi. Namun, dengan bantuan rawa aneh itu, bahkan jika itu bukan jalur kehidupan alam asal, vena asal terlarang lainnya telah direbut oleh umat manusia. Panggil semua tetua untuk rapat. Setelah Yan Mo melaporkan berita itu kepada Yan Aotian, Yan Aotian berdiri dan berkata. Dalam waktu kurang dari satu jam, kabut lama keluarga Yan diundang keluar. Mereka tidak mengeluh karena mereka tahu betul bahwa selama ada pertemuan seperti ini berarti telah terjadi sesuatu yang besar. Kalau tidak, mereka tidak perlu datang. Yan Mo, jelaskan situasinya kepada para tetua. Yan Aotian duduk di kursi patriark dan menginstruksikan Yan Mo, yang berdiri di samping. Iya. Setelah Yan Mo dengan hormat menganggup padanya, dia menoleh ke barang antik tua dan berkata, Tetua, seperti ini. Dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada mereka, termasuk kejadian dengan klan Roh Fudo. Semua orang tua berkabut yang duduk tampak tergerak, terutama tetua ketiga, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil baginya untuk melupakan nama ini karena Feng Hao telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Dia awalnya ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi ketika dia melihat Yan Aotian meliriknya dengan penuh arti, dia menahan pertanyaan yang sudah ada di belakang tenggorokannya. Menurutnya, kejadian sebelumnya merupakan penghinaan besar bagi Yan Aotian, sang patriark. Jika dia mengungkitnya, bukankah itu seperti menuangkan garam ke lukanya? Namun, dia memahami dalam hatinya bahwa Feng Hao dan Feng Hao sebelumnya kemungkinan besar adalah orang yang sama. Maksudmu anak laki-laki bernama Feng Hao merampok klan Roh Fudo sendirian? Orang tua berkabut lainnya, yang wajahnya dipenuhi kerutan, memandang Yan Mo dengan heran dan bertanya dengan nada ragu. Itu benar. Di bawah tatapan langsungnya, Yan Mo menganggup dan menjelaskan lagi. Pada akhirnya, ketika dia mengatakan bahwa Wu Neng telah datang dan memeras lima ribu batu sumber, semua kabut tua menghirup udara dingin. Mungkinkah si kecil ini bandit? Para kakek tua tercengang dengan metode perampokan seperti itu. Memeras ketika dia punya kesempatan. Namun, mereka semua merasakan gelombang kegembiraan di hati mereka. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Roh Fudo. Ini perampokan yang bagus. Kalau itu aku, aku akan menggandakannya. Anak itu masih terlalu pelit. Teriak seorang lelaki tua perkasa dengan wajah merah. Tampaknya dia masih belum puas dengan jumlah pemerasan yang diperas Feng Hao. Kabut lama tidak menunjukkan keterkejutan atas keluhannya. Orang tua ini memiliki banyak konflik dengan beberapa ahli klan Roh Fudo. Apalagi, menurut mereka, pungutan liar ini memang terlalu ringan. Pemerasan telah menyinggung perasaan mereka, dan mereka pasti akan bertarung sampai mati ketika bertemu di masa depan. Oleh karena itu, selama mereka tidak melewati batas, tidak masalah. Sebagai eselon atas keluarga Yan, mereka memiliki pemahaman tentang keuntungan ini. Namun, bukan karena Feng Hao dan bahkan Yan Mo tidak mengetahui hal ini. Saat itu, Feng Hao juga khawatir akan melewati batas, jadi dia tidak berani meminta harga selangit. Makhluk apa itu? Seorang fogi tua bertanya dengan sedikit cemberut. Begitu pertanyaan ini diajukan, semua kabut lama memandang Yan Mo. Jelas sekali, bahkan dengan pengalaman mereka, mereka belum menemukan catatan apapun tentang makhluk yang hampir menantang surga ini. Dia tidak menyebutkannya. Yan Mo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tidak diragukan lagi, ini pasti rahasia Feng Hao. Bagaimana dia berani bertanya? Berapa umurnya? Bagaimana kekuatannya? Setelah hening beberapa saat, lelaki tua bertubuh perkasa itu membuka mulutnya dan bertanya lagi. Dengan melakukan ini, Feng Hao tidak diragukan lagi telah benar-benar menyinggung suku roh penyihir. Di masa depan, jika dia tidak cukup kuat, itu bukanlah hal yang baik. Sekitar 20 tahun, Wu Huang berada di alam empat lubang. Yan Mo menjawab dengan jujur, tidak menyembunyikan apapun. Tidak buruk. Semua kakek tua mengangguk sedikit. Bagi mereka, mencapai alam empat acupores pada usia 20 tahun bukanlah hal yang menantang surga. Selama seseorang memiliki fondasi dan budidaya yang cukup, itu akan menjadi hal yang mudah. Oleh karena itu, mereka tidak merasa sulit untuk menerimanya. Sebaliknya, mereka bertanya-tanya mengapa dia hanya berada di alam empat acupores. 998 Satu-satunya orang yang menganggap itu tidak normal adalah tetua ketiga. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia telah melihat Feng Hao maju ke cakra pertama Wu Huang. Sudah berapa lama? Sekali lagi, dia sangat bingung. Kekuatan manakah yang mengembangkan Feng Hao? Terlebih lagi, naga petir bipolar dari masa lalu juga merupakan hewan peliharaannya. Kali ini, ada makhluk aneh yang bahkan dia belum pernah mendengarnya. Bagaimana dia menundukkannya? Ini adalah sesuatu yang paling tidak dapat dipahami oleh tetua ketiga. Makhluk itu bisa mengancam para ahli dari seluruh ras. Mengapa hal itu tunduk padanya? Meskipun budidayanya tidak buruk, masih sedikit rendah. Elemen apa yang dia miliki? Orang tua yang perkasa dan luar biasa itu bertanya lagi. Elemen petir. Yan Mo ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap mengatakannya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang bukan dari keluarga Yan memiliki elemen petir. Apakah dia terlahir dengan elemen petir? Itu mungkin, tetapi jumlahnya sangat rendah. Elemen petir. Selain tetua ketiga dan Yan Aotian, semua orang terkejut. Apakah dia murid dari keluarga Yan? Orang tua yang luar biasa kuat itu berseru. Tidak, aku bertanya padanya, tapi dia bilang dia adalah murid keluarga Feng. Yan Mo menggelengkan kepalanya dan menceritakan apa yang terjadi saat itu. Keluarga Feng. Barang antik tua itu saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Ehem. Yan Aotian terbatuk untuk menarik perhatian mereka. Dia adalah keturunan Kaisar Bintang Agung, dan juga murid keluarga Feng di benua Tianwu. Tidak ada yang disembunyikan. Barang antik tua ini dapat diketahui dengan cepat jika mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, dia mengatakannya dengan lantang. Jadi dia adalah keturunan Kaisar Bintang Agung. Barang antik tua itu mengerti. Mereka tahu bahwa Kaisar Bintang Agung bermarga Feng, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang keluarga Feng. Namun, mereka merasa bingung. Bagaimana keluarga Feng, yang telah lama menarik diri dari dunia primordial, memupuk murid yang luar biasa seperti itu. Yan Mo, langsung saja ke intinya. Yan Aotian menginstruksikan Yan Mo tepat ketika kabut lama lainnya hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Feng Hao mengatakan dia mendapatkan pembuluh darah genesis dan ingin membaginya dengan berbagai faksi. Yan Mo menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar. Apa? Semua orang tua terkejut, dan mata mereka terbuka lebar. Inilah alasan mengapa semua tetua berkumpul di sini hari ini. Tatapan Yan Aotian menyapu semua barang antik tua saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia menunjukkan kepada mereka apa artinya mampu menangani masalah dengan tenang. Setelah beberapa saat terkejut, para kakek tua itu dengan cepat menyadari. Jika apa yang dikatakan Yan Mo benar, sangat normal baginya untuk mendapatkan pembuluh darah genesis. Terlebih lagi, mereka memahami makna yang lebih dalam dibaliknya. Selama mereka mendapat bagian yang besar kali ini, tidak akan ada perubahan apapun di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus berjuang untuk mendapatkan bagian kali ini. Memaksa. Ini adalah metode yang tidak punya otak. Faksi-faksi lain semua memperhatikan dan menantikan dia melakukannya agar dia mendapat bagian yang lebih kecil. Bahkan, besar kemungkinan dia akan dicabut bagiannya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan pembuluh darah genesis dengan kekuatannya sendiri. Dengan dukungan faksi lain, bukan tidak mungkin dia bisa menghilangkan bagian faksi yang luar biasa. Saat itu, dia hanya bisa menderita dalam diam. Apalagi kerugiannya tidak sedikit. Dengan kata lain, dia akan kehilangan hak untuk mendapatkan bagian dari genesis di masa depan. Para kakek tua yang cerdik bisa dengan mudah mengetahui pro dan kontra dari masalah ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan pendekatan lunak untuk menghadapinya. Pada saat ini, hati tetua ketiga bergetar. Dia tahu bahwa Feng Hao dan Yan Qing memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika dia membiarkan Yan Qing bernegosiasi, apakah Feng Hao akan memperlakukan keluarga Yan dengan buruk? Namun, dia khawatir Yan Aotian tidak akan bisa menurunkan harga dirinya dan meminta putrinya untuk memohon pada anak yang pernah membuatnya kehilangan muka. Namun, masalah ini sangat penting, jadi dia membuat keputusan dalam hatinya. Apa yang akan dilakukan pemimpin klan? Oud Antik yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Dia sudah lama mengundurkan diri dari komite tetua, namun statusnya belum turun. Sebaliknya, statusnya setara dengan tetua tertinggi keluarga Yan, dan dia berada di atas semua tetua lainnya. Faktanya, dia bahkan memiliki kekuatan untuk mengganggu keputusan pemimpin klan. Kata-katanya membuktikan bahwa dia menganggap serius masalah ini. Saya pikir kita hanya bisa menggunakan pendekatan lunak dalam masalah ini. Sudut mulut Yan Aotian melengkung menjadi senyuman yang tidak mencolok ketika dia mendengar Yan Aotian berbicara. Semua tetua mengangguk setuju. Itu benar. Oud Antik juga mengangguk dan berkata, oleh karena itu, kandidat untuk negosiasi sangatlah penting. Siapa yang akan dikirim oleh pemimpin klan? Ekspresi aneh melintas di wajah Yan Mo. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui bahwa Yan King telah pergi ke alam asal. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Yan King sedang bersama Feng Hao saat ini. Dari sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu secara samar-samar. Mungkin, alasan Feng Hao menunjukkan kebaikan padanya adalah karena dia mengenal Yan King. Pemimpin klan, kandidat kali ini adalah yang paling penting. Saya harap pemimpin klan akan mempertimbangkannya dengan serius. Penatua ketiga berdiri dan mengingatkan Yan Aotian ketika dia hendak berbicara. Dia masih takut Yan Aotian tidak bisa menurunkan harga dirinya, jadi dia memberinya peringatan. Apa yang ingin dia ungkapkan sangat jelas. Jika Yan Aotian tidak mengizinkan Yan King pergi, maka dia akan memberitahunya tentang apa yang terjadi terakhir kali dan menggunakan tekanan dari para tetua dan tetua tertinggi untuk memaksanya berkompromi. Yang mengejutkannya, Yan Aotian tidak marah karena terhina, dan dia bahkan sangat tenang. Dia memberi isyarat agar tetua ketiga duduk, dan kemudian dia mulai berbicara. Sebenarnya, ada kandidat yang bisa memperjuangkan keuntungan terbesar bagi keluarga Yan. Siapa? Semua tetua dan barang antik tua bertanya serempak. Bahkan satu poin dalam negosiasi kali ini adalah jumlah batu asal yang sangat besar. Mereka tidak punya pilihan selain memperhatikan kandidat ini. Yan Xing Penatua ketiga menghela nafas lega ketika dia mendengar nama Yan Aotian. Yan Xing Penatua ketiga memahami hubungan antara keduanya, tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka segera memandang Yan Aotian dengan bingung, menunggu dia menjelaskan. Delapan tahun lalu, Yan King melakukan perjalanan ke benua langit bela diri. Semua orang pasti masih ingat, kan? Yan Aotian menghela nafas pelan sebelum dia berkata perlahan. Tentu saja aku ingat, gadis kecil itu cukup keras kepala. Barang antik tua yang duduk di depan mengelus janggut panjangnya dan mengangguk sambil tersenyum. Namun, pada akhirnya dia masih kehilangan beberapa biji teratai raja obat. Sayang sekali. 999 Benih teratai raja obat yang dulu tidak hilang. Yan Aotian mengambil alih barang antik lama. Di bawah tatapan herannya, dia berkata perlahan, Yan Xing berkata bahwa dia telah memberikannya kepada seorang pria muda, dan orang itu adalah Feng Hao. Apa? Kata-katanya seperti bom yang mengejutkan semua orang di ruang pertemuan. Mereka menatapnya dengan kaget. Di antara mereka adalah tetua ketiga dan Yan Mo. Meskipun tetua ketiga tahu bahwa Yan King dan Feng Hao sedang jatuh cinta, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa bertemu. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menggunakan buku obat raja obat teratai merah. Selain itu, setidaknya itu adalah buku pengobatan tingkat surga, jadi tidak ada yang percaya bahwa Yan King mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ada ahli pengobatan tingkat surga di kerajaan kecil seperti itu? Oleh karena itu, mereka mengira gadis kecil itu secara tidak sengaja kehilangan biji teratai dan tidak mengambil hati. Namun, sekarang setelah keluar dari mulut Yan Ao Tian, efeknya benar-benar berbeda. Yang terpenting, pemuda yang memperoleh biji teratai itulah yang mereka perhatikan. Ini adalah karma baik yang luar biasa. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena Feng Hao adalah keturunan Kaisar Bintang Agung, bagaimana dia bisa muncul di kerajaan kecil itu? Barang antik tua yang duduk di paling depan tidak terbawa oleh kegembiraan, malah membangkitkan kecurigaannya dengan pikiran jernih. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang anggota klan Feng kehilangan pedang pembunuh dewa. Yan Ao Tian menggabungkan informasi yang dia peroleh dari Yan King dengan beberapa informasi yang dia peroleh dari penyelidikannya sendiri dan memilih beberapa poin penting. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Feng Hao benar-benar luar biasa. Saat itu, dia mungkin mendapatkan warisan luar biasa di kerajaan kecil itu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Bahkan Old Antik menganggup dengan ekspresi emosional di matanya, dan seulas senyuman akhirnya muncul di sudut mulutnya. Saya tidak pernah menyangka gadis kecil itu akan membentuk karma baik seperti itu saat itu. Sungguh luar biasa, luar biasa. Pada saat ini, semua tetua memperlihatkan senyuman, dan wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Meskipun Crimson Lotus Herb King sangat berharga, mereka tidak ada gunanya. Mereka telah menyimpannya selama ini. Nilai dari beberapa biji akan jauh melampaui nilai seluruh Raja Ramuan. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa senang, dan yang mereka inginkan hanyalah tertawa terbahak-bahak. Tuhan benar-benar ada di pihak keluarga Yan saya. Pada saat ini, Yan Mo sepenuhnya memahami alasan dibalik segalanya. Tidak mengherankan jika dia menunjukkan kebaikan padanya saat mereka pertama kali bertemu. Ternyata ada lapisan seperti itu. Namun, Yan Aotian sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Tapi apa? Barang antik tua itu langsung menghilangkan senyuman di wajahnya saat melihat ini, dan dia menanyakan pertanyaan ini. Saat itu, Yan King adalah dermawannya dan mereka berdua sudah bersama cukup lama. Jadi, anak itu benar-benar jatuh cinta pada Yan King. Yan Aotian tersenyum pahit. Belum lama ini, anak itu datang untuk ngelamarnya, tapi aku memukulinya. Tetua ketiga ada di sana saat itu. Jika bukan karena Yan King yang melindunginya, aku akan membunuhnya saat itu, jadi. Petik 2. Ini. Kata-katanya menyebabkan para tetua tercengang. Kontrasnya terlalu besar. Hubungan mereka baik-baik saja pada awalnya, tetapi sekarang, setelah kekacauan ini, sudah cukup baik bahwa pihak lain tidak membenci keluarga Yan. Kenapa dia masih memihak mereka? Ada pepatah lama yang mengatakan, hidup ini penuh dengan pasang surut. Jangan menindas anak muda karena miskin. Pada saat ini, semua tetua sangat memahami inti dari pepatah lama ini. Iya. Tetua ketiga mengangguk sambil tersenyum pahit ketika dia melihat para tetua memandangnya. Menurutnya, selain fakta bahwa Yan Aotian telah menyembunyikan beberapa hal, kira-kira itulah yang terjadi. Terlebih lagi, Yan King ingin mencuri hewan peliharaan naganya. Penatua ketiga merasa getir memikirkan hal ini. Jika dia menghadapi hal seperti itu, dia mungkin akan membenci keluarga bandit ini, bukan? Tentu saja, jika hubungan mereka tetap sama dan melanjutkan pernikahan, masalah ini masih bisa diselamatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah memastikan hal tersebut, antusiasme semua orang langsung meredah, seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atasnya. Yan Aotian tidak bisa disalahkan atas hal ini. Jika ini tidak terjadi dan mereka bertemu Feng Hao yang meminta pernikahannya, mereka akan melakukan kekerasan tanpa sepatah katapun. Dalam kasus yang serius, mereka mungkin akan langsung membunuhnya. Namun, sekarang sesuatu yang baik tiba-tiba berubah menjadi buruk, bagaimana mereka bisa menerimanya? Apa rencanamu sekarang, Patriark? Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah barang antik tua yang duduk paling depan. Dia yang paling senior di sini, dan bahkan Yan Aotian harus dengan hormat memanggilnya sebagai leluhur. Tidak ada alasan lain selain karena Yan Aotian adalah cicit langsungnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Yan Mo melaporkan kepadaku tentang apa yang terjadi di alam asal, aku berbicara dengan Yan King. Dia sudah berangkat ke alam asal, kata Yan Aotian, berpura-pura menjadi kebenaran. Setelah Yan Mo menganggup, dia melanjutkan, jika kita ingin menghilangkan penghalang ini, kita hanya bisa menyetujui permintaannya. Oleh karena itu, saya terutama ingin bertanya kepada semua tetua, bagaimana sebenarnya kita akan menyelesaikan masalah ini? Apakah kita setuju dengan hubungan mereka? Dia menendang bola kembali ke para tetua, dan Aola segera menjadi sunyi. Ini adalah sebuah dilema. Jika mereka tidak setuju dan terus menghalanginya, kemungkinan besar keluarga Yan akan kehilangan bagian asal-usulnya karena masalah ini. Namun, jika mereka setuju, mereka tidak akan mau memikirkan betapa istimewanya Yan King. Dihadapkan pada pilihan yang sulit, mereka tidak berani berbicara, dan hanya bisa melihat barang antik tua yang ada di paling depan. Jika gadis kecil Yan King itu juga memiliki kesan yang baik terhadapnya, maka biarkan alam mengambil alih. Namun, Yan King harus selalu mewakili keluarga Yan. Barang antik tua itu berpikir lama, dan setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia berkompromi. Jika keluarga Yan tidak bisa mendapatkan pasokan batu sumber, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, dari apa yang dikatakan Yan Aotian sebelumnya, dia samar-samar memahami bahwa perasaan Yan King terhadap Feng Hao mungkin sudah sangat dalam. Kalau tidak, bagaimana Yan Aotian bisa menahan diri dan membiarkannya pergi saat itu? Faktanya, meskipun Yan King menikah, selama dia mewakili keluarga Yan, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Jejak seorang ahli tidak akan berhenti di satu tempat. Bagaimana pendapat para tetua? Dia menoleh dan melirik ke arah para tetua. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Nenek Mo Yang. Para tetua tidak mengajukan keberatan apapun, dan mereka langsung setuju. Ketika dia melihat ini, sudut mulut Yan Aotian melengkung ke atas lagi. Dia menoleh dan menginstruksikan Yan Mo, kamu dapat kembali ke alam asal. Ingatlah untuk menyampaikan pesan para tetua kepada Yan King. Seribu. Setelah berita itu dipublikasikan. Tentu saja, bukan hanya keluarga Yan yang terkejut. Semua kekuatan luar biasa, sepuluh kerajaan besar, dan bahkan kuil cahaya terkejut. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Keluarga Yan bahagia, istana suantian bahagia, dan bahkan sepuluh kerajaan besar pun bahagia. Namun, kuil cahaya khawatir. Bagi eselon atas kuil cahaya, nama Feng Hao sudah tidak asing lagi bagi mereka. Entah itu insiden di ibu kota Kekaisaran Ming Timur atau Klan Feng di benua langit bela diri, kedua belah pihak telah menjadi musuh bebuyutan. Mereka bahkan tidak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Mungkinkah mendapatkan keuntungan di tangan musuh bebuyutannya? Saat ini, kuil cahaya dipenuhi dengan lapisan ketegangan. Semua eselon atas kuil cahaya berlutut di depan sosok putih itu, tidak berani untuk tidak sopan. Siapa yang menyarankan untuk menyerang Klan Feng? Suara yang samar-samar terlihat dan sedingin es terdengar dari dalam kabut putih. Itu seperti hembusan angin musim dingin yang bertiup, menyebabkan tubuh semua orang gemetar secara bersamaan. Ini bukanlah kesialan yang normal. Saat itu, mereka mengira telah mengambil kesemak lembut untuk ditindas. Siapa yang menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini? Bahkan Holy Lord of Light di dalam kabut putih pun merasa sedikit menyesal. Alangkah baiknya jika dia membunuhnya dengan cara apapun setelah insiden di ibu kota Kekaisaran Dongming. Maka mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Memotong sumber batu sumber di dunia asal tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kuil cahaya yang masih dalam tahap pengembangan. Bagaimana mungkin mereka tidak menjelaskan hal ini dengan jelas? Itulah sebabnya Holy Lord of Light melampiaskan kemarahannya pada mereka. Kembali ke benua langit bela diri, jika mereka membantu klan Feng, hasilnya akan sangat berbeda. Mereka bahkan mungkin telah membentuk aliansi dengan klan Feng. Memikirkan hal ini, hati Holy Lord of Light terbakar amarah. Saat itu, ketika utusan suci berjubah putih memberikan saran tersebut, dia ingat bahwa mereka semua telah mendukungnya. Hah! Dengus ringan dan dingin datang dari dalam kabut putih, tapi itu seperti palu berat yang menghantam hati semua orang. Semua wajah mereka menjadi pucat, dan mereka yang budidayanya lebih lemah langsung memuntahkan darah saat mereka bersujud di tanah. Segera setelah itu, langkah kaki terdengar dari aula samping. Seorang pria yang berusia kurang dari 30 tahun berjalan keluar dan berdiri di depan Holy Lord of Light. Dia tidak berlutut. Tuhanku! Suaranya agak serak, dan tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya. Ada apa? Setelah melihat pria itu, suara dari dalam kabut putih melunak. Terlebih lagi, ada sedikit rasa sayang di dalamnya. Apakah orang dari dunia asal itu adalah orang yang sama dari benua surga bela diri? Pemuda itu bertanya terus terang seolah dia tidak sedang menghadapi ahli nomor satu di kuil cahaya. Setelah memastikan, dia adalah Feng Hao dari keluarga Feng benua Tianwu. Kata-kata penguasa cahaya suci membawa sedikit rasa kasihan. Saya ingin pergi ke alam asal. Pemuda itu berkata dengan tegas sambil menatap dingin ke arah dewa cahaya. Mengapa? Penguasa cahaya suci mengerutkan alisnya dan bertanya. Aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan membunuhnya saat aku melihatnya lagi nanti. Setelah mengatakan itu, pemuda itu tidak menunggu persetujuan dari penguasa cahaya suci dan langsung berjalan menuju aula samping. Dia sama sekali tidak takut kalau penguasa cahaya suci akan menghukumnya. Dia adalah pria misterius yang muncul di kota rahmat ilahi dan tidak mampu melawan Feng Hao. Pada saat yang sama, identitas aslinya adalah terpilih dari kuil cahaya. Meskipun dia disebut yang terpilih, semua orang tahu bahwa dia adalah anak haram penguasa cahaya dan putra satu-satunya. Karena identitas inilah penguasa cahaya suci menoleransi dirinya. Jika itu orang lain, dia akan langsung menamparkan mereka sampai mati. Bunuh dia, itu bukan solusi yang buruk. Suara acu-ta'acu keluar dari kabut putih. Memang benar, jika mereka bisa membunuh Feng Hao, mereka tidak akan menemui jalan buntu lagi. Selama dia tidak ada, situasi di alam asal akan kembali seperti semula dan kuil cahaya masih akan mendapatkan bagian dari jarahan ketika mereka menemukan fena asal lagi. Namun, tidak mudah membunuh Feng Hao sekarang. Belum lagi yang lainnya, hanya istana Suantian dan keluarga Yan yang sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pelindung kiri dan kanan, pergi dan buat pengaturan. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Dipahami. Saat kata-katanya memudar, kedua sosok itu berdiri dan terbang keluar aula. Segalanya berjalan maju dan hari untuk bertemu dengan Yun King Shan semakin dekat. Suasana di kota manusia juga menjadi sedikit aneh. Namun, ini tidak mempengaruhi kehidupan normal Feng Hao dan yang lainnya karena Hao Tian telah menghentikan semua orang yang ingin bertemu dengannya. Bahkan jika mereka tidak bertemu, Feng Hao tahu mengapa mereka ingin bertemu dengannya. Bukankah karena mereka ingin memanfaatkannya? Karena itu, dia menolak semuanya. Kalau tidak, jika dia memanfaatkannya, bukankah dia tidak akan bisa memihak keluarga Yan, Istana Suantian, dan Istana Siang Tian? Saat ini, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King sedang duduk bersama di ruang tamu. Mereka sedekat saudara perempuan dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Samsara dan Hao Tian tercengang saat melihat ini. Saudara Feng, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Hao Tian bertanya pada Feng Hao. Ada hal lain yang perlu kumasalahkan pada saudara Hao Tian. Feng Hao berkata dengan wajah penuh senyuman. Ungkapkan pendapatmu. Mendengar ini, Hao Tian sama sekali tidak sabar. Sebaliknya, senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia ingin lebih dekat dengan Feng Hao. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta lebih. Saudara Hao Tian, bisakah Anda membantu saya mengundang Nona Suayan dari Istana Siang Tian untuk datang? Kata-kata Feng Hao membuat mata samsara, yang duduk dengan dingin di samping, berbinar. Suayan. Joan of Arc dan Wan Xin menatap samsara dengan heran dan tersenyum penuh arti. Lalu mereka bertiga mulai mengobrol. Feng Hao telah menyebutkan hal ini kepada mereka terakhir kali, jadi mereka tahu tentang Master Siang Tian yang misterius dan pria sedingin es. Tentu saja tidak masalah. Setelah Hao Tian mengatakan ini, dia bergegas ke Wisma Istana Siang Tian dan memberitahu penanggung jawab Istana Siang Tian tentang berita ini. Terima kasih. Setelah Hao Tian pergi, samsara melontarkan dua kata ini. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia adalah seorang pembunuh, dewa pembantaian. Terima kasih adalah kata yang begitu jauh darinya. Tapi sekarang, dia menggunakannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Orang itu benar-benar mengucapkan terima kasih. Yan Qing membuka mulut kecilnya dan menatapnya dengan heran. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Ketika dia pertama kali bertemu pria ini, dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Perubahan ini tentu saja sangat besar. Namun, ini membuktikan bahwa perasaannya terhadap Sui Yan sangat dalam.